Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Sudah ada ya pengumuman seleksi administrasi khusus P3K Guru Segera cetak kartunya Sobat sekalian ya Dan selamat bagi Sobat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini Sebelum lanjut ke inti videonya Saya menyarankan kepada Sobat sekalian Agar bantu support channel kami Dengan klik tombol subscribe Serta diaktifkan pula loncengnya ya Nah Sobat Youtube Untuk melihat hasil pengumuman seleksi administrasi P3K Guru Sobat langsung aja akses website resmi dari PKN Khususnya sscsn.pkn.co.id seperti ini ya Kalau sudah tinggal tekan enter aja seperti ini Maka setelah tampil seperti ini silahkan klik bagian login Setelah klik login isikan nick sama password kemarin Kemudian klik masuk Maka akan muncul pengumumannya Sobat sekalian Seperti ini Selamat Anda lulus tahap administrasi berkas Nah disini ada pencetakan kartu peserta ujian CISN 2021 Saya coba besarin Sobat ya Untuk instansi yang Anda lamar itu dilakukan oleh panitia Jadi kita itu gak perlu nyetak lagi Nanti dicetakan oleh panitia langsung Sobat ya Nah ini kalau teman-teman lulus Tapi ada juga beberapa kasus seperti ini Sobat Data Anda belum diverifikasi oleh instansi yang Anda pilih Mohon untuk mengkonfirmasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk status verifikasi Anda Terima kasih Kalau seperti ini Sobat sekalian gak usah khawatir Kita tunggu sampai besok dulu ya Sobat Soalnya ada sebagian teman-teman yang belum muncul hasilnya Kita tunggu sampai besok Mudah-mudahan yang lainnya bisa muncul ya Bagi yang sudah muncul Saya ucapkan selamat seperti teman kita ini Ini udah lolos juga Mencetakan kartu peserta ujian Ini tetap dilakukan oleh panitia seleksi ya Jadi sama dengan tadi Intinya Sobat gak usah khawatir Gimana cara nyetak kartunya Cetak kartu informasi Cetak kartu pendaftaran Sobat segera lakukan aja Dan untuk nanti Kartu yang terakhir ini Kartu peserta ujian ini Itu nanti dilakukan oleh panitia seleksi Sobat hanya perlu Ibaratnya menyiapkan diri Untuk tes selanjutnya Ikuti terus channel ini Supaya gak ketinggalan informasi ya Sobat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh